Eksklusif butuhkannya kami masih bersama Hilmi Pandigoro, Presiden Direktur dari PT Medco Energi Internasional, TBK, MADC. Arief Gunawan, Head of Research Team dari CNBC Indonesia akan melanjutkan dialog ini. Arief. Tadi Bapak sebutkan bahwa emang minyak itu banyak di, gak semua, tapi kebanyakan di daerah-daerah konflik. Jadi ada risiko di situ. Dan misalnya di Libya, Medco, Force Major, di Yaman juga sama. Tapi ada satu nih, di Tunisia, ini kan tidak ada Force Major, tetapi Medco memutuskan untuk melepas 100% sahamnya di Medco Petroleum. Apa yang terjadi? Saya kira dari waktu ke waktu, kita nih mereview portfolio aset kita. Tunisia, walaupun politik relatif stabil, tapi ukurannya menurut saya terlalu kecil untuk operasi di luar negara. Itu produksinya di bawah 10 ribu barel oil kevalian per hari. Makanya kita memutuskan, kita akan lepas itu. Kita mencari portfolio yang lebih besar lah. Nah, Libya sebetulnya itu cocok sekali, karena dia bisa 50, malah bisa sampai 100 ribu barel per hari. Tapi ya sampai hari ini, kita tidak melihat perkembangan politik yang membaik. Jadi mungkin itu juga salah satu yang kita akan lepas. Dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat, untuk alasan yang berbeda ya. Kalau Tunisia itu karena materiality dari saiz operasinya. Kalau Libya secara politis kita tidak merasa cocok lah. Karena bukannya tidak bisa berproduksi loh. Di Libya itu bisa berproduksi, tapi yang berperan hanya majors. Di sana itu any, total. Mereka bisa, karena mereka punya kekuatan yang jauh lebih besar daripada perusahaan-perusahaan sekelas medko lah. Apakah itu yang akan menjadi pihak yang akan ditawarkan? Saya kira yang paling cocok masuk ke udara itu isi dari perusahaan negara atau major company. Karena mereka punya nilai tawar yang lebih tinggi terhadap negara yang bersangkutan. Bandingkan dengan perusahaan yang sebesar medko. Jadi nanti akan ditawarkan ke mungkin pemerintah Libya atau any? Sekarang secara resmi medko sudah melakukan proses untuk menawarkan kepada perusahaan-perusahaan ini. Khusus untuk Libya ya. Berapa tawaran harganya yang ditarik? Kita nggak menyebutkan harga. Kita cuma mengatakan cadangannya sekian. Dan ini merupakan competitive bidding proses. Nanti mereka akan memasukkan bid. Ya mudah-mudahan kita bisa mendapatkan harga yang baik. Harga baik ini kira-kira kisaran berapa? Kalau menurut idean kita. Ginalah. Medko sudah spend di situ hampir 250 juta dolar. Kalau kita bisa dapat balik sebagian dari itu aja kita udah happy. Karena itu kan sudah diimperkan. Karena kalau kita masuk ke satu daerah lalu ternyata daerah itu tidak memberikan ekonomi yang menjanjikan. Ya udah kita imper itu sebagai kos. Nah Pak kalau melihat struktur cadangan medko ini kan menarik. Jadi di Indonesia itu cadangannya kan 36,8 juta untuk minyak. Sementara di dunia, di internasional itu 50 juta. Jadi lebih banyak kan di dunia dibandingkan di Indonesia. Tetapi yang sudah banyak berproduksi yang di Indonesia sudah 2,3. Sementara yang di internasional 0,89. Nah artinya ada aset yang lebih banyak di luar negeri yang seharusnya bisa dioptimalkan. Strategi medko seperti apa untuk pengelolaan aset antara Indonesia dan aset di luar negeri? Sebetulnya dimanapun ya aset. Kalau kita bisa kembangkan dia dengan cepat dan ekonomis kita akan kembangkan. Nah masalahnya yang besar di luar negeri ini berupa gas. Hari ini seperti Anda tahu pasar gas ini sedang oversupply. Jadi mungkin kita tidak bisa lakukan dalam waktu dekat. Sedangkan yang di dalam negeri kalau gas bisa lebih cepat. Karena memang disini kan dimannya lebih tinggi. Dan tidak harus lewat LNG. Apalagi kalau misalnya di daerah-daerah seperti Sumatera Selatan atau Jawa Timur. Itu infrastruktur sudah ada sehingga kalau kita menemukan gas bisa langsung diproduksi dan dimonetize. Ya belajar dari sebelumnya kasus-kasus di tengah uncertainty yang menghampiri di 2019. Re-strategi apa yang perlu kita pahami dari MEDC atau Medko Energi Internasional ini Pak? Ini kan geopolitik juga sedang tidak tertebak. Apalagi tadi juga Medko menyebutkan mengenai pelepasan aset dan investasi di daerah-daerah yang dianggap tidak begitu menguntungkan. Meskipun mereka sebenarnya bisa berproduksi. Kalau di situ geopolitik saya harus akui bahwa di masa yang lalu mungkin kita agak terlalu banyak di daerah-daerah yang berisiko ya. Libya, Tunisia, Yemen, dan lain-lain. Makanya belakangan ini kita kembali lagi ke daerah core kita. Domestik dan ASEAN. OVIR ini daerah produksinya adalah Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Jadi itu mengembalikan core kita sebagai perusahaan yang lebih aktif jadilah regional. Tapi walau demikian kita tidak menutup kemungkinan kita masih melihat potensi-potensi besar. Misalnya seperti Tanzania. Itu kan 20 persen kita di sana ini yang ada di OVIR itu 3 TCF nilainya. Belum lagi yang di Meksiko. Belum lagi yang di Bangladesh. Itu adalah potensi-potensi masa depan yang besar ya. Tapi tidak bisa dimonetize dalam waktu dekat. Tidak bisa dimonetize dalam waktu dekat. Dari tim riset Anda ini kalau kita berbicara mengenai menemukan titik-titik baru yang berpotensi tinggi bagi kontribusi bisnis sektor energi. Seberapa masih maksimal ruang yang bisa kita kerjakan di sektor energi ini? Ditambah dengan terkadang harga energi yang tidak begitu bersahabat akhir-akhir ini. Apalagi minyak ini. Masih banyak potensinya karena kalau kita lihat demand hari ini walaupun orang bilang minyak ini sudah banyak berkurang pemakaiannya. Tapi kalau dilihat net-net ke depan ini sebutlah setahun terakhir 2017 ke 2018 itu masih naik di atas 1 juta barrel per hari demand. Artinya apa? Walaupun lambat tapi tidak naik 1%. Sedangkan dari segi supply itu penurunannya itu bisa sampai 30% minyak-minyak kelapangan besar yang sudah mencur itu. Sehingga menurut saya bisnis minyak ini at least 10-15 tahun ke depan masih sangat menarik. Masih ada satu dekadean untuk bisnis ini bagi bisnis bisa terus menarik.